Konflik antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-485 hingga Jumat 23 Juni 2023. Konflik ini berlanjut dengan Prigozhin menuding Rusia menyerang Camp Wagner hingga Rusia dituding melatih lumba-lumba untuk menyerang Ukraina. Konflik tentara bayaran Rusia Wagner dengan Kementerian Pertahanan Rusia semakin meruncing. Kali ini pemimpin grup Wagner Yevgeny Prigozhin menuding tentara Rusia menyerang Camp belakang grup Wagner dengan rudal. Prigozhin lantas mengecam tindakan tersebut dan berjanji akan membalasnya. Namun begitu Kementerian Pertahanan Rusia membantah tudingan ini. Mereka menyebut pernyataan Prigozhin merupakan aksi provokatif. Jembatan yang menghubungkan Ukraina Selatan dan Somananjuk Crimea dilaporkan rusak. Tampak adanya lubang di beberapa ruas jalan tersebut. Terkait hal ini, Rusia lantas menuding bahwa Ukraina merupakan pihak yang bertanggung jawab. Mereka menyebut Ukraina telah menyerang jembatan itu dengan rudal jarak jauh Inggris. Jumlahnya pernyataan tersebut tetapkan kekacung dan ke 53-e. Mereka menyebabkan kekuatan tersebut atau tersebut kekacung maese. Inggris melaporkan bahwa citra satelit menangkap aktivitas Rusia yang tengah meningkatkan populasi lumba-lumba hidung botol di wilayah Semenanjung Crimea. Mereka menyebut Rusia mengadopsi lumba-lumba itu untuk dilatih melawan pasukan Ukraina. Penggunaan lumba-lumba hidung botol dalam perang tak lain karena kecerdasannya. Mamalia tersebut memang terkenal karena kemampuan kognitif dan rasa ingin tahu mereka terhadap manusia. Dengan kemampuan itu, pihak yang berkepentingan kemudian melatih lumba-lumba untuk mencari ranjau, menyelamatkan penyelam hingga membunuh pasukan katak musuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia tengah mempersiapkan serangan di PLTN Zaporizhia. Zelensky menyebut, informasi ini didapatkannya dari pihak intelijen. Kremlin menyebut, kunjungan mereka baru-baru ini ke fasilitas tersebut tak lain untuk melakukan pengecakan bersama kepala badan nuklir PBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!